Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Senang sekali berjumpa dengan Anda di acara Sapaan Rohani GKJ Cakranenggeratan, Surakarta. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita baca dan kita rasakan terambil dari Matius 9 ayat yang keempat. Namun terlebih dahulu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk merima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan surgawi, kebaikanmu tak henti-hentinya mengalir di dalam setiap hambamu. Dalam berbagai sisi kehidupan dan kehidupan, Tuhan selalu menjagai kami. Sehingga sejahtera Kristus bisa kami rasakan hingga saat ini. Biarlah hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan terus berlangsung kepada kami. Sehingga kami setiap saat bisa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Khusus pada kesempatan yang indah ini, Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam acara Sapaan Rohani melalui hambamu. Terlebih dahulu, Tuhan, sucikan dan bersihkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami layak untuk mengikuti acara Sapaan Rohani ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap dan bersedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, hallelujah, amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan Matthew 9. Namun kita, saya akan membacanya untuk Anda, ayat yang keempat saja. Matthew 9, ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, Lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Renungan kali ini akan saya berjudul, Jangan Selalu Berprasangka Buruk. Apa yang barusan kita baca dan kita dengarkan adalah merupakan pertanyaan dan juga sekaligus teguran yang keras, yang ditujukan kepada ahli torat yang hadir pada waktu itu. Yaitu, pada waktu Tuhan Yesus mengadakan musizat, pengampunan dosa, dan penyembuhan orang yang sakit lumpuh. Kalau kita baca seksama, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam ayat 9 ini dikisahkan, proses membawa orang yang lumpuh di hadapan Tuhan Yesus sangatlah tidak mudah. Coba kita bayangkan, kalau di dalam kerumunan ketika Tuhan Yesus mengajar dan juga mengadakan kesembuhan, dalam kerumunan itu ada orang yang lumpuh yang tentu saja tidak bisa berjalan ingin menghadap Tuhan Yesus. Tetapi tentu disana prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Namun, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih diceritakan bahwa orang lumpuh ini bisa berada di hadapan Tuhan Yesus. Dan proses menghadap Tuhan Yesus itu orang tersebut dibantu oleh empat orang. Tidak melalui pintu karena sudah penuh sesak dengan orang yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus dan juga ingin mendapatkan musizat kesembuhan, tidak putus akal. Orang tersebut, orang empat tersebut membawa orang yang lumpuh masuk melalui atap rumah. Bapak, Ibu, bayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama yang tentunya ada iman yang kuat, ada harapan yang sangat kuat. Dari orang yang sedang sakit itu. Dan yang kedua, ada usaha bersama untuk menghadirkan orang yang sakit itu di hadapan Tuhan Yesus. Yaitu empat orang yang mungkin bersama-sama naik ke atas lalu menurunkan. Saya tidak bisa membayangkan rumah yang ada di sana. Tapi yang jelas, dijelaskan bahwa orang tersebut turun dari atas ke bawah dengan lampinnya. Tentu mestinya di sana ada tali untuk menurunkan hal tersebut. Nah, Bapak, Ibu yang terkasih, kenapa hal itu dilakukan oleh orang tersebut yang lumpuh dan empat orang tersebut? Karena sudah tidak mungkin untuk lewat pintu yang tersedia. Tentu kita bertanya-tanya, respon apa kira-kira yang ada di dalam Tuhan Yesus? Apakah ia marah? Apakah Tuhan Yesus akan mengusir orang itu? Kita akan terperanjat. Karena ternyata Tuhan Yesus berkata tidak seperti dugaan manusia. Yaitu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pasal yang kedua. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan yang kedua, respon yang kedua, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa. Bapak, Ibu yang terkasih. Tentu, respon kebanyakan orang melihat hal tersebut pasti terhiran-hiran. Bahkan mengatakan, enak saja si lumpuh itu. Cara masuknya tidak hormat, sebab ada guru di sana. Tidak sopan menerobos kumpulan orang. Eh, malah dosanya diampuni, sakitnya disembuhkan. Wah, double untung orang ini. Itu kebanyakan pendapat orang yang hatinya masih baik, tetapi kalau tidak baik, perasaan angkanya sudah yang tidak-tidak. Extreme lagi, secara explicit, respon yang negatif diperlihatkan oleh ahli turet yang hadir pada waktu itu. Kalau kita baca Matius 9, ayat yang ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli turet dalam hatinya, dalam hatinya, Ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Di dalam hatinya, mengatakan, Ia menghujat Allah. Meski kata hati tidak disampaikan melalui ujaran mulut, tetapi Tuhan Yesus mengetahuinya. Bukankah kata hati itu yang mengetahui hanya orang itu sendiri? Dan tentunya roh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih bisa membacanya di dalam 1 Korintus 2, ayat yang ke-11. Apabila keilahian Tuhan diketahui, dimengerti oleh seseorang, apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu sudah sebagaimana mestinya, karena adalah beliau, adalah juru selamat. Karena ahli turet sebut mengatakan semacam itu di dalam hatinya, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Ingat Bapak, Ibu, Saudara terkasih, niat di dalam hati, merencaan pikiran yang jahat sudah diketahui Tuhan Yesus. Maka hati-hatilah, jangan berprasangka buruk kepada siapa saja, apalagi kepada Tuhan. Saya sudah berpersembahan, saya sudah berpelayanan, tetapi hidupku semacam ini, apakah Tuhan tidak mendengar ya, itu ada prasangka-prasangka yang tidak baik. mengapa Tuhan Yesus mengatakan ahli toret itu jahat, meskipun hanya dirasakan di dalam hati? Kalau kita baca Matius 9 ayat 3 tadi sudah jelas, lebih jauh, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 B dikatakan, demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, inilah yang dianggap bahwa niat jahat, hati yang jahat yang dimiliki oleh ahli toret tersebut. Mengapa jahat? karena ahli toret tersebut meskipun tidak tersurat, maaf, tersirat, di ucapkan bahwa Yesus itu menghujat Tuhan, tetapi Yesus tahu itu adalah fitnah, itu adalah hal yang tidak baik. rupanya, Bapak Ibu yang terkasih, inilah rancangan jahat yang ada di dalam ahli toret. Permupakatan jahat akan berbuntut panjang bagai rantai yang tidak terlihat ujung dan pangkalnya. maka fitnah atau prasangka buruk itu akan membuat hati memberuntak. Awal dari semua itu adalah pikiran yang negatif, maka Bapak Ibu hilangkanlah pikiran yang negatif. Celakanya, Bapak Ibu yang terkasih, pikiran yang negatif itu adalah milik kita semua. kalau di dalam bahasa Jawa wong urip kui kang gon luput itu ada. Permasalahannya Bapak Ibu isoran, bisa enggak? Kita menghilangkan pikiran yang negatif itu, pikiran sengres, pikiran sengelek, wah yo, angel, sulit. Namun yang bisa kita lakukan adalah merawatnya. Kalau menghilangkan 0% sulit, tetapi kalau kita merawatnya, merawat Bapak Ibu yang terkasih bukan arti dari negatif satu menjadi negatif dua, menjadi negatif tiga, tidak. Misalkan hari ini saya merencanakan umum lintang peleng, pelintangnya peleng itu berhasil. Besok merencanakan pelintang pitik tangga dan seterusnya dan seterusnya. Tidak semacam itu Bapak Ibu yang terkasih. Sebab apa pikiran yang negatif itu harus kita rawat, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 8 yang akan kita jadikan obat untuk merawat hati yang negatif hati yang dengki. Bapak Ibu yang terkasih kalau kita membaca ya tadi bunyi firman Tuhan adalah jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semua itu mari kita mohon pimpinan roh kudus agar kita dimampukan untuk berpikir positif tidak berprasangka buruk sebab betapa pentingnya mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik sebab pikiran yang baik menentukan perkataan menentukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memberkati kita semuanya Amin berkata